Pemirsa kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Anjeparat, tahun 2024 dana desa naik menjadi Rp97 miliar lebih. Jumlah ini naik Rp1 miliar dari tahun 2023 lalu, yang sebelumnya berjumlah Rp96 miliar. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas PMD MNRT. Penerimaan dana desa dari pemerintah pusat mengalami kenaikan. Tahun ini dana desa totalnya sebesar Rp97 miliar, Rp495.393.000 atau mengalami kenaikan sekitar Rp1 miliar, Rp208.467.000 Secara otomatis penerimaan setiap desa juga akan mendapatkan penyesuaian kenaikan. Kepala Dinas PMD MNRT memenarkan, kabar ini berdasarkan bagu yang telah diterima dari pusat. Untuk tahun 2024 ada kenaikan dana desa. Sesuai petunjuk teknis dari kementerian, pihaknya mulai menyusun pembagian jatah dana desa untuk masing-masing desa. Sebab dalam pengalokasian anggaran untuk desa, tidak dibagi rata namun ada rumusan dari kementerian. Seperti berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, geografis, dan sebagainya. Bagu itulah nantinya yang jadi pedoman pemerintah desa dalam menyusun rencana kegiatan di APBD tahun anggaran 2024 ini. Selain dana desa, alokasi dana desa juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang mana di tahun ini alokasi dana desa sebesar Rp109.127.111.700. Pada tahun sebelumnya hanya sekitar Rp91.622.980.900. Yang terbaru ini kita ada penambahan sekitar Rp1.208.497.000 dari tahun sebelumnya. Sebelumnya di tahun 2023 itu ada Rp96.246.996.000, di tahun 2024 ini Rp97.495.393.000. Jadi ada penambahan lebih kurang Rp1,2 miliar. Mungkin regulasi-regulasi sekarang memang lebih kurang terkait kegiatan yang sama seperti tahun yang lalu, ada kegiatan stunting, kegiatan BNT, dan juga hal-hal kegiatan lain yang terkenakan di desa tidak ada penambahan yang berarti. Dengan demikian, M. Natsir meminta kepada seluruh kepala desa untuk benar-benar taat pada aturan yang ada. Jangan sampai dana desa dipelanjakan tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebab sanksi tegas menanti jika dana desa dan alokasi dana desa tidak sesuai peruntukan. Karena akibat dana desa dan alokasi dana desa tidak tepat sasaran, setidaknya terdapat beberapa kepala desa di Kabupaten Tajep Barat tersandung hukum dan menjalani hukuman sebagai terpidana kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa. Surya Kurniawan, Cik TV, Melaporka.